Cerita novel romantis Musuhku membawa benihku Bab 07 Hasil penyelidikan Hari demi hari Selviana lewati bersama dengan Lexi dan Gia. Kedua orang tua Robert begitu baik dan perhatian padanya. Mereka bahkan menganggap Selviana sebagai putri mereka sendiri. Meskipun Selviana masih memanggil mereka dengan sebutan Uncle dan Onti. Suatu kali, mata Selviana menangkap sosok seorang pria yang ia kenali. Dirinya mulai bergetar dan ia langsung kembali ke dalam kamar tidur dan menutup pintu serta jendelanya rapat-rapat. Dia ada di sini. Apakah Robert mengetahui keberadaanku dan menyuruhnya datang ke sini untuk membawaku kembali ke sana? Selviana mendekat dirinya sendiri sambil menutupi dirinya dengan selimut. Dia yang melihat Selviana masuk ke dalam kamar sambil berlari pun merasa khawatir karena menantunya itu tengah hamil. Top, top, top. Dia masuk ke dalam kamar tidur Selviana dan melihat wanita itu sedang bersembunyi di balik selimut. Dia pun duduk di sampingnya dan dengan perlahan membuka selimut tersebut, hingga menampakkan Selviana dengan raut wajah yang mulai ketakutan. Ada apa, sayang? Tanya Gia. Ia di sini, Unti. Mengapa dia ada di sini? Apa Robert mengetahui aku di sini? Apa Unti yang memberitahukan padanya? Selviana mulai berprasangka buruk pada Gia. Bisa saja Gia yang memberitahukan pada Robert, bagaimanapun juga Robert adalah putra kandungnya. Siapa yang kamu maksud? Mommy tidak mengerti, kata Gia. Gini. Ia datang ke sini untuk membawaku kembali ke sana. Aku tak mau bertemu dengannya lagi, Unti. Ia akan mengurungku, ia akan. Tidak. Selviana kembali teringat bagaimana Robert selalu bertindak, seakan Selviana bukanlah manusia. Sayang. Gia langsung mendekat Selviana dengan erat. Tenanglah, Gia memang ada di sini. Tapi, ia tak akan membawamu kembali. Ia berada di sini atas perintah Daddy. Kini Selviana yang menatap Gia tak percaya. Untuk apa mereka meminta Gia ada di sini? Aku tak suka padanya, Unti. Dengarkan Mommy, oke. Sebenarnya Jimmy lah yang telah mengatakan semuanya pada kami, mengenai dirimu, mengenai pernikahan kalian, dan semua kisah kalian yang sama sekali tak kami ketahui. Lah merasa bersalah dan menyesal telah melakukan itu padamu. Lah mengakui semuanya di hadapan kami, kata Gia. Dia. Dia. Ia tak akan mengganggu mu atau membawamu pergi. Tugasnya di sini adalah untuk menjagamu. Ia sudah tak menjadi asisten pribadi Robert lagi. Ia mengundurkan diri, lanjut dia. Benarkah? Tanya Selviana. Ya, sayang. Mommy tak membohongimu. Mommy juga tak akan mengizinkan jika sampai Robert membawamu pergi, apalagi hanya untuk menyakitimu. Ingatlah bahwa kamu memiliki Daddy dan Mommy, kata Gia sambil menangkup wajah Selviana. Terima kasih, kata Selviana. Terima kasih, kata Selviana. Selamat datang, sayang. Apa kamu mendapatkan informasinya, Mike? Tanya Robert. Setelah tak mendapatkan informasi apapun dari detektif yang disewanya, Robert akhirnya menghubungi Michael. Michael Brown adalah putra pasangan Jack Brown dan Aransena Luca, sahabat kedua orang tua Robert. Michael dikenal sebagai ahli id dan Robert mencoba meminta pertolongannya, meskipun mereka tak terlalu dekat. Datanglah ke tempatku karena aku tak bisa menjelaskannya via ponsel. Ini sesuatu hal yang penting. Ujar Michael. Di mana kamu sekarang? Tanya Robert. Di rumah kedua orang tuaku, jawab Michael santai. Robert berdecak kesal. Itu berarti ia harus terbang dari London ke Amsterdam untuk mengetahui informasi yang didapatkan oleh Michael. Baiklah, aku akan berangkat malam ini, kata Robert. Mau tak mau Robert akan datang menemui Michael. Itu karena saat ini hanya Michael yang memiliki informasi itu. Selain itu, tampaknya apa yang akan dikatakan oleh Michael sangat penting. Rick, gantikan aku sementara waktu di sini. Aku harus pergi menemui saudaraku, kata Robert. Anda akan pergi, tuan. Tanya Eric. Ya, Daddy dan Mommy memintaku menemui sahabatnya karena mereka akan melakukan kerjasama, Robert tak ingin ada siapapun yang mengetahui mengenai tujuan kepergiannya. Baik, tuan. Oh ya, Rick. Bagaimana kerjasama kita dengan tuan Park? Robert pernah menemuinya waktu itu dan hari ini rencananya tuan Park akan memberikan keputusannya. Lah sangat tertarik dengan proyek terbaru kita, tuan. Ia berniat menanamkan modal tang cukup besar di sana. Selain itu, ia juga langsung memberikan proposal kerjasama ini saat saya menemuinya tadi. Ia berharap Anda bisa segera menandatanganinya karena ia akan segera kembali ke Korea Lusa, kata Eric menjelaskan. Baiklah, aku akan mempelajarinya terlebih dulu dan akan segera kukabari, kata Robert. Eric pun keluar dari ruangan. Namun saat ia mendekati pintu, Robert kembali memanggilnya. Ini daftar nama-nama pelamar yang bisa dilanjut ke tahap interview. Tapi tunggu aku kembali dulu karena aku sendiri yang akan menginterview mereka. Hmm. Begini saja, hubungi mereka dan katakan interview akan dilakukan tiga hari lagi, kata Robert. Baik, tuan. Eric akhirnya keluar sambil membawa berkas pelamar yang diberikan oleh Robert. Terima kasih sudah menjemputku, Mike, kata Robert saat Michael menjemputnya di bandara. Ini tidak gratis, balas Michael, membuat Robert mencebik kesal. Inilah mengapa Robert tak terlalu dekat dengan Michael, karena pria itu selalu saja membuatnya kesal. Ia lebih baik dekat dengan Nixon yang sedikit tengil dibanding berdekatan dengan Michael. Michael masuk ke dalam mobil, begitu pula Robert. Mereka langsung menuju ke kediaman keluarga Brown. Ini kamar tidurmu, kata Michael membuka sebuah pintu yang persis di sebelah pintu kamar tidurnya. Di mana Uncle dan Onti? Tanya Robert menanyakan keberadaan Jack dan Senna. Rasanya tidak sopan jika ia tak menyapa sahabat kedua orang tuanya itu. Mereka sedang pergi, ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan, jawab Michael. Aku ingin tahu apa informasi yang kamu dapatkan, kata Robert lagi. Bersihkan dirimu lalu kita akan bicara. Robert menganggupkan kepalanya dan masuk ke dalam kamar tidur yang telah disiapkan untuknya. Dulu saat masih kecil, beberapa kali ia mendatangi rumah ini. Keluarga mereka memang jarang, bahkan hampir tak pernah menginap di hotel jika pergi ke Amsterdam atau ke Zurich. Sebelum membersihkan diri, Robert menghubungi Eric untuk memastikan semua pekerjaan. Setelah selesai membersihkan diri, Robert langsung mengetuk pintu kamar tidur Michael. Lah memang sudah tak sabar mengetahui informasi yang didapatkan oleh Michael, yang bahkan tak bisa didapat oleh detektif yang ia sewa. Mike Sepertinya ada yang sudah benar-benar tidak sabar, ujar Michael menutup game yang sedang ia mainkan, kemudian menggantinya dengan sebuah folder yang berisi foto-foto. Selain itu, ia juga mengambil sebuah map di mana ia sudah mencetak beberapa informasi yang mungkin dibutuhkan oleh Robert. Bacalah ini terlebih dahulu, kata Michael dan menyerahkan map tersebut pada Robert, kuharap kamu tidak emosi saat membacanya. Robert meletakkan kembali map yang diberikan oleh Michael padanya. Membaca informasi itu, membuatnya terdiam dan mulai berpikir lagi. Apa kamu tak percaya dengan informasi yang kudapatkan? Tanya Michael. Aku tidak tahu. Sebenarnya aku tak ingin mempercayainya. Namun, aku melihatnya sendiri di makam Vianis. Bahkan aku mendengar semua ucapannya, jawab Robert. Lalu, mengapa kamu masih meminta informasi dariku? Tanya Michael lagi, apa kamu berharap bahwa pendengaranmu salah dan akan mendapatkan informasi yang berbeda dariku? Robert tertawa kecil, sepertinya kamu sudah tahu apa yang kupikirkan. Mereka adalah sepasang kekasih sejak lama. Bahkan Vianis bisa menjadi kekasihmu pun karena ada campur tangannya bukan? Robert menghela nafasnya pelan, lalu menoleh ke arah Michael dan menatapnya, tidak juga. Aku melihatnya di jalan. Saat itu ia sedang berniat memberikan makanan pada seorang nenek tua. Namun, aku juga melihat bagaimana Selviana mengambil makanan itu dan membuangnya. Apa kamu tahu alasan Selviana membuang makanan itu? Tanya Michael. Aku tidak perlu tahu. Dengan melihat saja aku sudah tahu bahwa Selviana adalah wanita yang tidak baik. Ia sombong dan pelit, jawab Robert. Sontak hal itu membuat Michael tertawa terbahak-bahak, apakah kamu sangat membencinya? Meskipun sudah membaca informasi yang kuberikan. Aku mengenal Vianis dengan baik, Mike. Ia adalah seorang wanita yang sangat peduli dengan orang lain. Ia suka berbagi dan sangat penyanyang. Hanya di hadapanmu, kata Michael. Ia akhirnya mengambil laptop miliknya dan meletakkannya di atas tempat tidur, kemudian membuka sebuah file berupa video yang Robert yakin adalah sebuah rekaman CCTV. Lihatlah. Selviana membuang makanan itu karena Vianis akan memberikan wanita tua itu makanan basi. Tidak mungkin. Tahu dari mana kamu kalau makanan itu basi? Kan tidak terlihat, ujar Robert yang masih saja berusaha membela Vianis. Lalu Michael membuka video lainnya, di mana Vianis dan Selviana yang melihat keberadaan nenek tua itu. Vianis yang sebenarnya memang jahil, mengambil makanan dari sampah, lalu berniat memberikannya pada nenek tua itu. Vianis. Sudah percaya. Tapi Mike. Ia bukanlah wanita yang baik. Robert. Meskipun ia cantik, tapi sejak awal ia memiliki niat yang buruk padamu, sama seperti kekasihnya. Bagaimana bisa ia meminta kekasihnya sendiri untuk berhubungan denganmu lalu mengambil harta yang kamu miliki? Apa dia tidak tahu kalau semua harta itu masih milik kedua orang tuamu? Mungkin dia akan berpikir dua kali jika mengetahui kalau Uncle Lexi belum mewariskan apapun padamu, kata Michael seakan mengejek pria di hadapannya ini. Tak perlu mengejekku, Mike. Perusahaan dat Lexi akan menjadi milikku dan Ansel, kata Robert. Apa kamu yakin jika Uncle akan memberikannya padamu, setelah mengetahui apa yang kamu lakukan pada seorang wanita yang pernah menjadi menantunya? Robert berdecah kesal karena Michael kini mengetahui bahwa ia telah menikah dan bercerai. Namun, ucapan Michael membuat Robert diam dan menatap Michael. Selviana mengetahui perselingkuhan kekasihmu itu. Bukan hanya sekali ia menemukannya, tapi berkali-kali. Robert masih mencoba mencerna setiap ucapan yang dikatakan oleh Michael. Ingin sekali ia tak percaya, namun foto dan video yang ada di dalam laptop milik Michael seakan menjelaskan semuanya. Inilah rekaman CCTV di hari kecelakaan itu. Mereka memang menghapusnya, tapi tidak membersihkan secara total. Apa yang ia lakukan? Tanya Robert saat melihat Selviana disuntikkan sesuatu di bagian lehernya. Aku memeriksa catatan kesehatan Selviana yang ada di rumah sakit saat ia dirawat setelah kecelakaan. Dalam daharahnya terdeteksi semacam obat pemancing. Hal itu juga yang membuat Selviana langsung pergi, tapi Vianis malah ikut masuk ke dalam mobil. Arah tujuan mobil itu adalah keperusahaanmu, tapi sepertinya ia gagal sampai karena. Tak perlu kamu lanjutkan lagi, aku tahu, kata Robert diam dan menyaksikan video rekaman CCTV di lobi apartemen itu berulang kali. Dan kecelakaan yang terjadi padamu. Ia juga yang merencanakan semua ini. Aku bodoh sekali sepertinya. Mereka berselingkuh di belakangku, sementara aku mencintainya begitu dalam. Aku bahkan membalaskan dendam rasa sakit yang seharusnya tak ada. Aku seharusnya membencinya, Robert menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis, menertawakan kebodohannya. Lah menginginkan kematianku, padahal selama ini aku telah menganggapnya sebagai saudaraku sendiri, bukan sebagai pegawaiku, lanjut Robert. Kamu harus berhati-hati, setiap hari kamu begitu dekat dengannya, kata Michael. Dan aku malah kehilangan salah satu asisten terbaikku. Lalu apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Tanya Michael. Aku tak mungkin memecatnya sekarang. Aku ingin melihat sejauh apa ia akan terus bersandiwara di hadapanku, jawab Robert. Itu akan berbahaya untukmu, Robert. Aku sedang mencari seorang asisten lagi yang akan menggantikan Jimmy, kata Robert. Aku punya seorang sahabat yang memerlukan pekerjaan saat ini. Ia pasti mau menjadi asisten pribadimu, kata Michael. Eric sudah memilihkan kandidat-kandidat terbaik untuk itu, kata Robert. Kamu masih mempercayainya setelah apa yang ia lakukan. Jangan menjadi bodoh, Robert. Meskipun kita tak bertalian daharah, tapi aku sudah menganggapmu sebagai kakakku. Atau kamu mau aku yang memberi pelajaran padanya? Jangan, Mike. Kamu tidak perlu ikut bermasalah dengannya. Biar aku saja yang menghadapinya, ujar Robert. Lalu bagaimana dengan mantan istrimu? Tanya Michael. Robert kembali diam. Ia teringat akan Selfiana di mana ia berbuat tak sewajarnya pada Selfiana, bahkan tanpa kasihan memaksanya bereham. Wanita itu sudah ia ceraikan dan ia buang ke luar kota, dengan meminta bantuan dari Jimmy. Aku akan menemukannya. Kata Robert. Apa kamu akan meminta maaf padanya? Lah tidak pernah membunuh Vianis. Kecelakaan itu terjadi juga bukan karena keinginannya. Hmm. Aku tak yakin ia akan memaafkanmu. Kamu telah memenjarakannya. Enam tahun. Enam tahun bukanlah waktu yang sebentar, ujar Michael mengingatkan. Aku tahu, Mike. Aku memang bersalah padanya. Aku akan mencarinya dan memohon maaf padanya, tapi... Aku minta padamu, jangan sampai kedua orang tuaku mengetahui tentang hal ini, pinta Robert. Perlu bantuanku untuk mencarinya. Tidak. Aku akan menghubungi Jimmy saja. Ia yang tahu di mana Selfiana berada, jawab Robert. Baiklah. Kalau begitu sekarang beristirahatlah dulu. Robert kembali ke kamar tidurnya sambil membawa map yang tadi diberikan oleh Michael. Informasi yang diberikan oleh Michael sangat berguna baginya. Ia duduk di atas tempat tidur, kemudian kembali membuka map tersebut. Lah membaca kembali satu persatu runutan peristiwa yang dijabarkan oleh Michael, membuatnya semakin ingin menertawakan dirinya sendiri karena sudah dibohongi sejak pertama mereka menjalin kasih. Erick. Erick. Kamu berada di sampingku, setiap hari, hampir setiap waktu. Tapi takku sangka bahwa kamu yang menusukku dari belakang. Aku mempercayaimu, tapi yang ku dapat hanyalah pengkhianatan. Apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku? Gumam Robert. Bagaimana kerjasama kita dengan Tuan Park? Rick. Tanya Robert. Setelah dua hari meninggalkan perusahaan, Robert kini telah kembali. Semua berjalan dengan lancar, Tuan, jawab Erick. Baiklah, kamu boleh pergi. Kata Robert. Erick pun keluar dari ruangan, tanpa sadar bahwa sedari tadi Robert terus saja memperhatikannya. Robert menghela nafasnya pelan, ia masih tak percaya bahwa Erick telah mengkhianatinya. Robert telah menerima tawaran Michael untuk memakai sahabat Michael sebagai asisten pribadinya. Hal itu karena Michael terus merasuki pikirannya bahwa Erick pasti telah memilikan asisten pribadi yang nantinya bisa ia atur. Namun, untuk mengikuti rencana Erick, maka Robert akan tetap melakukan interview pada semua kandidat yang dipilihkan oleh Erick. Setelah melewati proses interview itu, Robert menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Michael benar adanya. Robert bahkan memeriksa lamaran yang masuk dan mencocokannya dengan lamaran yang diberikan oleh Erick. Ia bahkan berbuat sejauh ini untuk terus membuatku ada di dalam pengawasannya. Apa dia akan terus mencari waktu yang tepat untuk menghabisiku? Aku tak pernah menyakitinya, ataupun Fianis, mengapa ia ingin menyakitiku? Gumam Robert yang masih saja bingung mengapa Erick begitu dendam padanya. Erick masuk ke dalam ruang kerja Robert setelah pelamar terakhir keluar. Ia pun memberikan beberapa berkas yang perlu ditanda tangani oleh Robert. Apa ada yang cocok dengan Anda? Tuan! Tanya Erick. Tidak ada. Apa tidak ada lagi yang melamar? Robert balik bertanya. Tak ada, Tuan. Hanya itu saja. Kamu membohongiku lagi, Erick. Apa sebenarnya tujuanmu? Batin Robert. Apa mau membuka lowongan lagi? Tanya Erick. Tak perlu. Aku akan menghubungi seseorang saja, jawab Robert. Jawaban Robert sungguh di luar ekspektasi Erick. Ia kira Robert tak ingin lagi membuka lowongan dan membiarkan Erick menjadi satu-satunya asisten pribadinya. Di depan Erick. Robert menghubungi Michael dan meminta Michael memberitahukan pada sahabatnya untuk segera datang ke perusahaan Smith. Siapa dia, Tuan? Tanya Erick setelah Robert selesai melakukan panggilan. Sahabat sepupuku, jawab Robert. Sejak dulu, Robert Auda menganggap keluarga Brown sebagai saudaranya juga dan Michael sebagai sepupunya. Erick hanya menganggupkan kepalanya, tapi ia terus berpikir untuk membuat rencana agar yang nanti menempati posisi pengganti Jimmy akan menjadi tidak betah. Hari ini, Selviana melihat Jimmy tepat di hadapannya. Ya, Selviana lah yang mendekatinya. Lah mencoba untuk berdamai dengan ketakutannya. Selain itu, ia ingin berterima kasih pada Jimmy karena telah membawanya keluar dari mansion Robert. Nona. Sapa Jimmy sambil menundukkan kepalanya? Panggil aku Selviana saja. Aku bukan majikanmu dan aku kesini untuk berterima kasih padamu. Terima kasih sudah membawaku keluar dari sana, dari tempat mengerikan itu, kata Selviana. Maaf. Jangan meminta maaf padaku. Aku memang bersalah. Aku yang membuat kekasihnya terbunuh, memang sudah seharusnya ia membenciku. Hanya saja, mengapa ia masih mendendam ketika aku sudah membayar semuanya di dalam penjara? Tanya Selviana. Maafkan saya, Nona. Tuan Robert tak bermaksud melakukannya. Mungkin itu karena ia terlalu mencintai Nona Vianis, hingga ia menjadi tak bahagia ketika melihat Anda bebas dan menikmati hidup, sementara dirinya menderita dalam kesedihan, Jimmy berusaha tak menjelek-jelekkan Robert, karena memang kenyataannya seperti itu. Selviana tampak berwajah datar tanpa ekspresi, bisakah kamu membantuku? Katakan saja apa yang Anda perlukan, Nona. Saya akan melakukan sebisa saya, jawab Jimmy. Jangan pernah menyebut namanya lagi di depanku setelah ini. Baik, Nona. Jimmy telah diperintahkan oleh Lexi untuk mengikuti semua keinginan Selviana. Hal itu agar emosi Selviana tetap terjaga karena saat ini menantunya itu sedang mengandung. Lexi dan Gia tak ingin terjadi sesuatu yang buruk pada cucu mereka dan juga pada Selviana. Selviana masuk kembali ke dalam rumah kayu lalu masuk ke dalam kamar tidurnya. Lah duduk di sofa dekat jendela di mana ia bisa menatap bukit yang berada di belakang rumah tersebut. Winwar, panggil saja saya Win. Sapa Win memperkenalkan diri pada Robert dan juga Eric. Duduklah, kata Robert. Robert meminta Eric untuk keluar dengan alasan ia ingin melakukan interview khusus dengan Win. Eric pun keluar dari ruangan tersebut. Apa kabar? Tanya Robert. Baik. Sebelumnya, Robert pernah berbicara dan bertatap muka dengan Win melalui sambungan video call bersama Michael juga. Lah ingin berbicara dengan Win untuk memahami karakter sahabat Michael tersebut. Kamu sudah melihatnya? Bagaimana pendapatmu? Tanya Robert. Aku belum bisa berpendapat karena belum mengenalnya. Kalau melihat secara sekilas, ia kelihatan memiliki pribadi yang baik, tapi misterius, jawab Win yang pernah kuliah di bidang psikologi, selain mengambil jurusan bisnis manajemen. Baiklah. Aku memintamu juga memperhatikan getak geriknya, pinta Robert. Tenang saja, Michael telah menceritakan semuanya padaku. Aku pasti akan membantumu, ujar Win. Dan yang pertama harus kulakukan adalah ini. Win mengeluarkan sesuatu dari dalam tas kerjanya, kemudian mengambil gelas berisi air yang ada di atas meja Robert. Apa yang kamu lakukan? Tanya Robert. Win memasukkan sebuah kertas ke dalam gelas berisi air milik Robert. Setelah itu, ia mengibaskan kertas tersebut di udara selama beberapa saat. Tampak dengan perlahan warna kertas berubah menjadi kemerahan. Setelah melihat hal itu, Win langsung mengambil pipet dan kembali mengambil sampel air di dalam gelas minum Robert, kemudian memasukkannya ke dalam sebuah botol kecil. Robert hanya melihat semua yang dilakukan oleh Win tanpa bertanya lagi. Apa Eric yang membawakanmu minuman setiap hari? Tanya Win. Ya. Jangan pernah kamu minum lagi apapun yang dibawakan olehnya. Maksudmu. Tanya Robert yang kini semakin curiga. Lihatlah kertas ini, warnanya berubah menjadi merah. Itu berarti air ini memiliki kandungan asam yang melebihi batas. Aku akan memeriksanya di laboratorium, jawab Win. Kamu bisa memeriksanya. Tanya Robert. Tentu saja. Aku dulu ingin menjadi dokter, tapi karena aku malas belajar. Maka aku memilih jurusan psikolog saja. Tapi aku mempelajari hal-hal seperti ini secara otodidak. Tanyakan saja pada Michael jika kamu tak percaya. Aku tak perlu menanyakannya. Aku percaya padamu. Kapan aku bisa mengetahui hasilnya? Tanya Robert lagi. Besok pagi hasil sudah bisa kamu dapatkan. Berusahalah untuk menghindar dari setiap makanan dan minuman yang dibawanya, jawab Win. Apa ini semua atas perintah Michael? Tidak, tapi saat mendengar cerita Michael, aku mengambil kesimpulan bahwa Eric bisa melakukan apapun termasuk meracuni seseorang. Bukankah ia juga melakukan ini pada istrimu? Robert baru teringat kembali kondisi Selviana saat-saat terakhir berada di mansionnya. Wanita itu semakin aneh setiap harinya. Emosinya tak terkontrol, kadang tertawa sendiri, berteriak, dan menangis. Apa kamu bisa membantuku dengan hal lain? Katakanlah, kata Win. Bantu aku mencari istriku. Aku sudah mencoba menghubungi asisten pribadiku sebelumnya yang kusuruh untuk membuang istriku ke luar kota, tapi tak pernah bisa. Mungkin ia telah mengganti nomor ponselnya, kata Robert. Apa kamu tahu ke kota mana? Robert menggelengkan kepalanya, membuat Win menghela nafasnya pelan. Sedendam apapun, seharusnya Robert mengetahui kemana ia membuang wanita yang ia benci, jadi ia bisa waspada jika wanita itu tiba-tiba kembali, bukankah begitu seharusnya? Saat itu aku tak peduli lagi. Aku telah menceraikannya dan tak ingin tahu lagi apapun tentangnya. Kalau memang seperti itu, lupakanlah dia. Bukankah memang itu yang kamu inginkan? Kamu membencinya dan tak pernah mencintainya, jadi tak perlu mencarinya, kata Win. Sebenarnya dalam setiap kata-kata Win, tersirat sesuatu yang justru membuat Robert merasa bersalah. Apa aku harus melakukan itu? Tanya Robert yang seakan tak rela jika ia tak mencari Selviana. Hem. Anggap saja dia sudah mati. Jawab Win. Tapi dia belum mati. Aku ingin bertemu dengannya, setidaknya untuk meminta maaf padanya. Aku membencinya, padahal saat itu ia sedang berusaha menolongku, kata Robert yang memegang kepala dengan kedua tangannya. Lanjut ke bab 08. Terima kasih telah menonton!